Kalau main ke Jogja Tribuners, kayaknya nggak cuma Malioboro aja ya. Ada beberapa tempat wisata di Jogja yang juga bisa kamu datangi. Rasanya nggak boleh melewatkan tempat wisata yang satu ini, yakni dengan berkunjung ke kediaman milik Raja, yakni Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta. Meskipun masih aktif dipakai untuk tempat tinggal Raja Tribuners, namun Keraton Yogyakarta ini merupakan sebuah museum sejarah dan juga budaya yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Istana ini dipercaya terhubung garis lurus dengan Gunung Merapi dan juga Pantai Selatan dalam sebuah garis imajiner. Penasaran dengan bagaimana keindahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Menelusuri jejak-jejak sejarah kebesaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih hidup hingga kini, menjadi pilihan pakansi saya kali ini. Sebelum menuju keraton, saya menyewa baju adat untuk saya kenakan selama berada di dalam keraton. Ini sebagai wujud apresiasi dan penghormatan saya kepada leluhur dan adat istiadat setempat. Nah sebelum wisata ke keraton Yogyakarta, kayaknya bakal lebih afdol kalau saya nanti masuk ke keraton itu pakai baju adat Yogyakarta ya. Nah ini sekarang saya sudah sampai di tempat persewaan baju di daerah Dalam Beteng di dekat keraton Yogyakarta. Nah sekarang langsung aja yuk, saya ganti baju dulu ya. Ikuti terus seru nyapakan sih bersama saya di Wigo Wisata Gold. Selamat pagi Ibu. Ibu saya mau ke keraton kan, cuma kayaknya lebih afdol kalau saya pakai baju adat ya Bu ya. Biasanya kalau ke keraton itu baju adatnya seperti apa Ibu? Baju tutupan di sini buat ke keraton. Oh gitu berarti bajunya aja atau sama? Sama kayaknya. Lengkap ya? Iya. Oke saya mau sewa satu deh Bu. Iya aku deh. Iya. Pareng Ibu. Nah ini saya sudah pakai baju adat. Oh sudah cantik ya Bu? Sudah cantik ya Ibu. Nah sekarang saya mau langsung wisata ke keraton Yogyakarta. Ikuti terus seru nyapakan sih bersama saya di Wigo. Wisata gokil. Atmosfer kesakralan menyeruak saat tiba di pintu masuk keraton Yogyakarta. Nah kali ini saya sudah berada di dalam Bangsal Pagelaran di dalam keraton Ngayuk Yogyakarta di Ningrat. Nah ini saya sekarang sudah bersama Bapak Joko sebagai guide di Bangsal Pagelaran. Sekarang Pak Joko sehat. Sekarang siang Pak Joko sehat. Alhamdulillah. Nah kita bisa melihat di atas Gapura Putih itu sudah terdapat Mahkota dengan dua sayap yang ada di kanan kiri. Nah di tengah warna merah terdapat dua huruf Jawa. Uruh Jawa itu berbunyi Ho dan Bo. Jadi kepanjangan daripada Hamangku Buwono. Itu merupakan lambang daripada keraton Yogyakarta. Nah untuk di Bangsal Pagelaran saat ini kereta-kereta keraton juga dikeluarkan karena dalam rangka ulang tahun Jumenengan Beliau Sultan yang ke-10 dan ada pameran yang bertajuk Jaya Patra. Pameran Jaya Patra ya. Jaya Patra artinya lembar kemenangan nanti bisa melihat apa yang ada di dalam pameran tersebut. Untuk lambangnya itu, apakah itu warnanya juga ada maknanya Pak? Kalau warna-warna yang ada di keraton Jogja itu cuman warnanya kalau emas itu kan lambang keceran. Itu karena sayap maupun mahkota itu semua tertempel dari serbuk emas yang disebut Prada Kencana. Proto ya Pak Pak. Sejarah mencatat bagaimana kedikdayaan Raja Masa itu melawan penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda. Nah kali ini saya sudah masuk di kawasan keraton Yogyakarta di bagian depan ya, tepatnya di Pagelaran. Nah Pagelaran ini biasanya digunakan untuk pertunjukan, pertunjukan tari, kemudian hajatan ataupun menerima tamu. Nah kebetulan kali ini saya beruntung sekali karena banyak banget kereta keraton yang ditampilkan di sini yang biasanya ada di dalam museum kereta. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Pak Roto. Selamat pagi Pak Roto. Jadi Pak Roto ini adalah seorang abdi dalam yang ditugaskan sebagai guide di museum kereta ya. Saya boleh dijelaskan nggak Pak, kereta yang paling bersejarah, paling eh gitu di keraton Pak? Kereta yang pertama adalah yang paling bagus kereta Kencana. Kereta Kencana ya. Ini salah satunya juga ini juga kereta yang paling bagus karena ini dipakai untuk Putra Mahkato atau calon raja. Peninggalan dari Sultan ke-6. Dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-6 ya. Ini bikinan Belanda tahunnya 1850. Kalau yang ini nama keretanya Kiai Gardoyaksa atau kereta Kencana. Kereta Kiai Garoda Yaksa. Ini ada namanya kereta Kiai Gardoyaksa atau kereta Kencana. Ini peninggalan Sri Sultan Hamengkubwono ke-6 juga ya? Ke-6 ya. Pada zaman dulu dipakai untuk setelah penobatan Sultan kemudian dikirapkan ke Leneng Peteng. Suka dipakai untuk menjemput tamu-tamu agung. Terakhir dipakai untuk penobatan Sultan yang ke-10 tahun 1989. Oh terakhir digunakan tahun 1989 waktu penobatan Sultan yang ke-10. Berarti setelah itu belum digunakan lagi? Belum lagi. Ini buatan tahun berapa Pak? Ini sekitar 1867. Kalau yang ini nama keretanya Kiai Mondrojuolo. Ini pada zaman dulu yang dipakai untuk Pangeran Diponogoro. Oh ini kereta yang digunakan oleh Pangeran Diponogoro? Pangeran Diponogoro ya. Ini buatan tahun ini ya? Bikinan berlanda tahun 1810. Lebih tua ini ya dari yang kereta Kencana ya. Pak Roto, Matur Nuwun. Ini saya sudah diajak-jajak, diajak keliling-keliling. Dan diceritain sejarah kereta dari keraton Yogyakarta. Sama-sama terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sami-sami. Nah ini saya sudah berada di Bangsal Pengapit. Jadi Bangsal Pengapit ini berada di sisi barat dari Bangsal Pengelaran. Bapak boleh diceritakan tentang Bangsal Pengapit ini? Di mana Bangsal Pengapit ini dulu fungsinya untuk berkumpul para pimpinan prajurit. Tapi untuk sekarang dipakai untuk memperagakan beberapa pakaian-pakaian adat. Di mana pakaian adat ini sampai sekarang masih digunakan. Kalau di keraton ada upacara. Seperti kita melihat di depan ini, ada bentuk upacara perkawinan putri. Putri Raja ya. Putri-putri Sultan. Nah di sini apabila mendapatkan suami dari kalangan biasa, itu selalu ada upacara namanya pondongan. Pondongan. Ya pondongan ini maksudnya untuk menghormati derajat bagi putri Sultan. Nah di mana upacara pondongan ini yang melaksanakan calon mempelai laki-laki yang tidak memakai baju. Serta dibantu oleh saudara laki-laki dari pihak putri. Oh yang membantu saudara laki-laki dari pihak putri. Nanti setelah upacara pondongan ini selesai, maka dianggap derajatnya itu sama. Dalam upacara perkawinan duduknya boleh berdampingan. Upacara pondongan ini berarti dilaksanakan sebelum perkahwinan. Sebelum upacara perkawinan. Mbak sekarang ini sudah cukup kita melanjutkan. Nah sekarang Mbak kita sudah ada di depan bangsal Siti Hinggil. Siti Hinggil ya. Di mana bangsal Siti Hinggil ini tempat untuk Pak Soewanan Agung dan pelantikan Sultan-Sultan Jogja. Oke berarti setiap pelantikan Sultan ada di Siti Hinggil. Tempatnya namanya bangsal Manguntur Tanggil. Bangsal Manguntur Tanggil. Ya itu merupakan tempat singgah sana Sultan. Dan di bangsal Siti Hinggil sendiri selain dipakai untuk pelantikan Sultan. Pada masa pemerintahan Indonesia Serikat pernah dipakai untuk pelantikan Presiden RIS, Insinyur Soekarno. Tepatnya tanggal 17 Desember tahun 1949. Sejarah juga menuliskan peran besar keraton Ngayuk Yogyokarto Hadi Niraat di masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Sultan yang ke-10 bersama Permaisuri-Nya. KKR Hermas. Dan itu ada foto tahun 1989, 1989 pada waktu beliau dilantik sebagai Sultan. Itu ada dua mobil yang digunakan beliau Sultan ke-9 pada waktu beliau menjabat sebagai Menteri Equine. Di eranya Insinyur Soekarno. Di eranya Insinyur Soekarno. Ya, waktu Presiden RIS yang pertama. Terima kasih atas kunjungannya di Keraton Jogja. Sami-sami Pak Jokowi. Di Pagelaran, sebagian daripada Keraton Jogjakarta. Semoga bermanfaat. Nah selesai juga wisata saya ke Keraton Ngayuk Yogyokarto Hadi Niraat. Khususnya di Bangsal Pagelaran dan untuk Siti Hinggel, Taman Sari. Next time kita akan ke sana. Oke, ikuti terus seru nyapakan si bersama saya di Wigo Wisata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!